Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemasangan sensor lampu Ini biasa disebut photocell atau photo suite Dia berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik ke lampu Dan photocell ini biasa digunakan untuk penerangan lampu luar atau lampu jalan Dan Anda juga bisa menggunakan photocell ini untuk penerangan lampu luar di rumah Anda Untuk bentuk Ada yang seperti ini dan juga ada yang berbentuk bulat itu tergantung merek Tetapi untuk tahanan disini terdapat beberapa macam Ada yang 3A, 6A dan juga 10A Dan kali ini saya menggunakan 3A Disini sudah tertulis 3A Untuk 3A dia mampu menahan tegangan sebesar kurang lebih 600W Karena ini hanya untuk praktek maka saya menggunakan yang kecil Saya gunakan yang 3A Jika Anda menggunakan 3A untuk penerangan lampu luar ini sudah cukup Dan juga terdapat ada yang 6A Dia mampu menahan tegangan sebesar kurang lebih 1300W Dan juga ada yang 10A Dia mampu menahan tegangan sebesar kurang lebih 2000W Itu tergantung pemakaian lampunya Jika lampunya hanya sedikit Cukup menggunakan yang 3A Jika sedang bisa menggunakan yang 6A Dan jika lampunya cukup besar Bisa lebih dari 100W Anda bisa menggunakan yang 10A Dan disini saya hanya menggunakan yang 3A Karena ini hanya untuk praktek saja Tetapi untuk penyambungannya sama saja Itu sedikit ulasan tentang foto sel tersebut Nah bagaimana cara untuk penyambungannya Simak video saya sampai selesai Dan jangan lupa klik subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Agar bisa mendapatkan penjelasan koneksi listrik yang lainnya dari saya Baik langsung saja kita ke bagian koneksi Disini terdapat 3 kabel Ada kabel berwarna merah, putih, dan hitam Ini kabel apa saja Mungkin bagi teman-teman pemula belum tahu ya Nanti akan saya jelaskan sambil penyambungannya Dan disini sudah terdapat lampu Sudah berikut kabelnya Dan sudah saya siapkan juga MCB Berikut kabel powernya Untuk pemasangannya cukup mudah Disini terdapat kabel putih Ini untuk netral Atau masa Kita gabungkan 3 kabel masa Secara langsung Dan disini terdapat kabel merah Kabel ini nanti kita sambungkan dengan kabel Untuk power lampunya Dan juga ada kabel hitam Ini kita sambungkan dengan Power yang dari MCB Perlu Anda ingat Ini untuk masa Atau netral Ini untuk ke lampu Yang merah ini untuk ke lampu Dan yang hitamnya dari Power langsung Dari MCB Dan disini juga sudah terdapat petunjuk Netral Yang disini terdapat Tulisan white Berarti putih Linenya black Dan loudnya Merah Cukup mudah Simple dan cepat Bagi teman-teman Yang belum tahu Simak penjelasan saya Sampai selesai Disini saya menggunakan Kabel netral Yang dari MCB Berwarna biru Biru saya fungsikan Sebagai netral Atau masa Ini juga biru Yang dari lampu Saya fungsikan Sebagai netral Atau masa Kita sambungkan Dengan kabel putih Ini untuk Netral Ke potoselnya Kita gabungkan Langsung Ketiga-tiganya Yang merah Ini untuk Power ke lampu Di kabel lampu Saya menggunakan Kabel berwarna hitam Ini kabelnya Berwarna hitam Kita gabungkan Dengan kabel berwarna merah Yang dari Potosel Atau potosuit Dan kabel hitam Yang dari potosel Saya sambungkan Dengan kabel hitam Yang dari MCB Setelah ini Jangan lupa Untuk Disolasi Oke selamat menikmati untuk penyambungan kabelnya sudah selesai baik langsung saja kita tes apakah berfungsi dengan baik untuk pengetesannya cukup mudah nanti kita tutup saja dengan kain yang berwarna gelap agar dia tidak mendapatkan cahaya sama sekali langsung saja kita tes pertama-tama kita nyalakan di bagian MCB lampu mati karena sensornya terkena cahaya dia akan menyala ketika sensor ini tidak terkena cahaya atau di posisi gelap baik langsung saja kita tes dengan menggunakan kain kita tutup sensornya nah lampu langsung menyala dengan otomatis karena dia tidak terkena cahaya begitu dia terkena cahaya begitu dia terkena cahaya lampu akan mati nah seperti itulah cara kerja sensor cahaya sensor ini dipungsikan untuk penerangan lampu luar dan harus dipasang di luar juga agar dia bisa mendapatkan cahaya untuk mematikan lampu nah ketika malam sudah mulai gelap ya atau mungkin sore sensor ini tidak akan terkena cahaya dengan otomatis lampunya akan menyala kita tes lagi nah mungkin cukup sekian kemudian penjelasan dari saya tentang foto sel kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan saya tadi dan intinya kita harus memasangnya di bagian luar jika Anda melihat kabelnya ini terlalu pendek untuk penyambungannya bisa Anda sambung dengan kabel yang lebih panjang yang sama-sama berisi tiga baik cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati